Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maulana Yusuf Ismail Kelas 10 Saya disini akan Membacakan Quran Surat An-Amal Ayat 17 sampai dengan 19 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wahushir alisulaymana junuduhu Minal jinni wal insi Wattairi fahum yuza'un Hatta idha Attau ala wadi Nama liqala namlatun Ya ayyuhannamu Ya ayyuhannamu Nidkhul mesakinakum La yahtimanakum Suleiman Wajunudu huwahum la yashkurun Fatabassamadahikan min qawliha Wa qala rabbi auzi'ni An ashkurah Nihmataka allati An amta alaiya Wa ala walidayya Wa an a'mal salihan Tarzahu Wa adakhirli mirahmatika Fi ibadika Salihin Aku berlindung kepada Allah Dari gaudaan syaitan Yang terkutuk Dengan nama Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Dan untuk Suleiman Dikumpulkan bala tentaranya Dari jin Manusia dan burung Lalu mereka berbaris dengan tertib Hingga ketika mereka Sampai dalam basemut Berkatalah seekor semut Woi semut-semut Masuklah ke dalam sarang-sarangmu Agar kamu tidak diinjak Oleh Suleiman dan bala tentaranya Sedangkan mereka tidak menyadari Maka dia Suleiman tersenyum Lalu tertawa Karena mendengar perkataan semut itu Dan dia berdoa Ya rabbi Anugerahkanlah kepada aku Ilham untuk tetap Mesyukuri nikmatmu Yang telah engkau anugerahkan kepada aku Dan kedua ibu bapaku Dan agar aku Mengerjakan kebajikan Yang telah engkau ridoi Dan masukkanlah aku Dengan rahmatmu Kedalam golongan hamba-hambamu Yang salih Surah Anamal Terdiri dari 93 ayat Terdapat pada urutan ke-27 Diturunkan setelah syurah Tahu kah sahabat Anamal Berasal dari kata bahasa Arab Yang berarti Semut Ya semut Yang Sering kita anggap kecil Tetapi namanya diabadikan Dalam Al-Quran Karena kisahnya Dari Nabi Suleiman Pada Ayat 18-19 Kisah ini berawal Ketika Nabi Suleiman Dan bala tentaranya berjalan Dan perjalanan itu Sampai ke lembah semut Lalu Seekor semut berkata Kepada semut-semut yang lain Wai para semut Berhati-hatilah Dan masuklah Kedalam rumah kalian Agar Suleiman Dan bala tentaranya Tidak menginjak kalian Nabi Suleiman Tersenyum Seraya tertawa Karena mendengar Perkataan semut tersebut Lalu Nabi Suleiman berdoa Ya Rokku Anugerahkanlah kepada aku Ilham Agar aku Tetap mensyukuri Nikmat yang telah kau berikan Kepadaku Dan kepada kedua Ibu Bapakku Dan agar aku Mengerjakan kebajikan Yang telah kau ridai Dan aku mohon pula Masukkan aku Dengan rahmatmu Kedalam golongan Jadi hikmah yang bisa kita petik Dari kisah ini Adalah Jika kita Menyerahkan Segala urusan kita Kepada Allah InsyaAllah Allah akan memberikan Kemudahan kepada kita Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih